Ini punya kekayaan alam yang luar biasa yang sebetulnya. Jadi sebetulnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dibiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya, Sumatera, Jawa. Tapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Semuanya bisa diproses menjadi sumber energi. Itu yang pertama ya, jadi sumber energi itu harus berasal dari sumber daya alam yang dimiliki oleh negara kita. Yang kedua, kita memiliki reservoir atau storage untuk CO2. CO2 ini kan yang sudah dihasilkan ini bisa kita capture, kemudian kita injekkan. Masuk ke dalam bumi dan ini kemudian bisa meningkatkan produksi hulumigas dengan CO2 injection ini. Nah Indonesia punya kapasitas yang besar sekali, reservoir untuk storage CO2 ini sekitar 80-400 gigaton. Ekivalen CO2 ini termasuk terbesar ya kita di Asia. Nah ini juga yang bisa kita kembangkan. Yang ketiga adalah kita punya hutan yang luar biasa luas. Ini pun bisa menjadi natural-based solution. Yang Pertamina ini sudah mulai dengan perhutani di 9 lokasi dan ini bisa menurunkan kalau kita hitung sekitar 7,6 juta metric ton CO2 ekivalen. Jadi angkanya besar ini baru 9 lokasi, Indonesia punya banyak. Jadi dari ketiga inisiatif itu saja, dalam 5 tahun ini kita sudah bisa harusnya banyak ya untuk peningkatan itu. Jadi perannya Pertamina memang cukup besar ya Bu sebenarnya untuk bagaimana mendorong energi bersih di Indonesia ini Bu? Iya, jadi yang pertama dari sisi energi primer. Karena hari ini kan Pertamina memprovide energi primer ya dalam bentuk fuel ataupun gas. Nah kalau kemudian fuel ini bisa kita convert menjadi biofuel di mana kilang-kilang Pertamina yang hari ini itu menghasilkan BBM kita bisa konversi menjadi green refinery. Maka bisa menghasilkan 100% itu biofuel, biodiesel. Ini besar, itu satu dari sisi energi primer kita kemudian bisa menurunkan karbon emisi sangat luar biasa sekaligus meningkatkan ketahanan energi. Karena kan sumber daya alamnya yang ada di kita, yang bio kan, sumber daya nabati kita itu sangat besar. Jadi di sisi itu yang existing primary energy bisa kita convert. Yang kedua dari sisi new and renewable energy itu potensi banyak. Kita sekarang Pertamina kan di geotermal ya, itu bisa kita kembangkan geotermal itu selanjutnya adalah untuk hidrogen. Jadi kita bisa menghasilkan green hydrogen, kita juga bisa menghasilkan hidrogen dari gas yang ada. Jadi kuncinya sebetulnya adalah kita melakukan industrialisasi atas sumber daya alam yang ada di Indonesia. Kita olah terus gitu ya dalam bentuk industrialisasi baik itu dari fosil energi yang ada ataupun dari gas dan juga dari new and renewable energy yang dimiliki oleh Indonesia. Bu, tapi kalau ngomong soal rencana pasti ada tantangan-tantangan yang selama ini dihadapi Pertamina. Bisa ceritakan bagaimana tantangannya dan apa yang sudah dilakukan Ibu sebagai pemimpin di Pertamina? Nah, saya kan juga menjadi chair dari Task Force B20 di Energy Sustainability Climate. Jadi rupanya permasalahannya hampir sama ini tantangannya dihadapi semua negara ya, khususnya adalah developing country seperti Indonesia. Jadi yang tantangan yang pertama adalah mengenai teknologi. Sumber daya kita punya banyak, tetapi kita memang masih perlu melakukan akselerasi di penguasaan teknologi. Yang bisa memproses sumber daya alam itu menjadi energi yang bisa digunakan oleh masyarakat Indonesia. Dalam hal ini tentu kita, pengembangan teknologi perlu waktu. Oleh karena itu juga ditekankan salah satu rekomendasi dari Task Force B20 ini adalah kolaborasi dengan negara maju untuk teknologi. Yang kedua adalah finance, pendanaan. Ini semua kan investasi yang baru yang harus dilakukan. Jadi ini pun sama, kita perlu kolaborasi, ada green financing dengan tentu bunga yang menarik agar pengembangan EBT ini atau green business ini menjadi lebih visible secara bisnis. Yang ketiga, ini yang menurut saya, saya pun dari sekarang yang berbisnis oil and gas ini berpikir adalah SDM. Karena kalau kita lihat dari data di SRK Migas sendiri, sektor hulu gitu ya, yang terkait langsung itu kan jumlahnya bisa puluhan ribu orang. Kalau dengan yang tidak langsung, itu sudah jutaan orang yang terlibat. Nah bagaimana kita bisa menyiapkan, mendevelop, mengupskill, ada teknologi transfer untuk orang-orang ini agar nanti relevan untuk masuk ke bisnis yang energi hijau. Jadi penyiapan SDM ini pun harus dikelola bersama secara global. Karena ini menjadi global challenge gitu ya, jadi teknologi, kemudian finance dan human capital. Nah bagi Indonesia ada satu lagi, accessibility terhadap energi. Jadi masih ada selalu kita bilangnya trilema dari energi itu. Yang pertama adalah mengenai ketahanan, orang yang penting ada dulu kan, jadi harus selalu available. Dan yang kedua, ini adalah mengenai affordability, harganya harus terjangkau. Nah yang ketiga, harus environmental friendly, jadi isu lingkungan. Dari ketiga ini, ini kan kemudian bagaimana kita yang akan jadi prioritas. Nah tantangan inilah khususnya adalah untuk negara berkembang, kaitannya dengan affordability dan availability ya tadi. Ini yang harus, makanya Pak Presiden Pak Jokowi Dodo menyampaikan di COP yang tahun lalu, bahwa ini harus berjalan berdampingan, antara kita menjaga ketahanan energi dengan kita melakukan transisi. Tidak boleh kemudian mengorbankan gitu ya, gara-gara transisi kita mengorbankan ketahanan energi. Jadi kita harus berjalan paralel menjalankan ini semua. Tentu ini bisa dilakukan dengan kolaborasi secara global.